Intro Halo, Shalom dan selamat pagi kepada anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Pada pagi hari ini kita bersyukur sekali lagi Karena Tuhan memberi kita kekuatan dan kesehatan yang baik Untuk kita sama-sama bertemu di dalam acara pada pagi ini Yaitu kita menyambut hari Paskah pada hari ini Jadi apa kabar semua anak-anak Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik, sihat dan sentiasa diberkati oleh Tuhan Tuhan melindungi kita bersama Hari ini saya akan membawa kita di dalam doa pembukaan Mari kita sama-sama berdoa Kita kuci tangan kita dan tunduk kepala Kita sama-sama berdoa Bapak di surga, terima kasih Pada pagi hari ini kami mengucap syukur sekali lagi Karena kasihmu, karena apa yang Tuhan sediakan bagi kami Khususnya pagi ini untuk kami sama-sama menyambut hari Paskah Yaitu hari Tuhan memberdekakan Orang-orang Israel begitu juga memberdekakan kami Melalui Tuhan Yesus Yuruslamatkan Tuhan terima kasih Saya berdoa menyerahkan Semua anak-anak kami Kedalam tanganmu Dan mengucapkan syukur Haleluya Haleluya Amin Salam anak-anak Sekarang kita mengikuti kebaktian live streaming Dari gereja kita di Bukit Kenada Dan sekarang kita ke pujian penyembahan Lagu pertama ialah Dari terbit matahari Dari terbit matahari Sampai pada maksudnya Yalah nama Tuhan dibuji Dari terbit matahari Dari terbit matahari Sampai pada maksudnya Yalah nama Tuhan dibuji Dari terbit matahari Sampai pada maksudnya Yalah nama Tuhan dibuji Yalah nama Tuhan dibuji Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Untuk raja Untuk raja segala raja Sembala dan kuji lah dia Sembala dan kuji lah dia Sembala dan kuji lah dia Oh raja Raja segala raja Yalah raja Raja Yalah Tuhan Yalah Tuhan Kita semua anak raja Kita semua anak raja Seterusnya Yalah sebab dia hidup Sembala dan kuji lah Sembala dan kuji lah Yang pegang hari esok Hidup jadi berkismar Ia hidup Ia hidup, lagi-lagi Ia hidup Ia hidup Ada hari esok Ia hidup Ku tak dengar Karena ku tak Yang pegang hari esok Hidup jadi berkismar Ia hidup Ia hidup Ia hidup Ia hidup Laku cerai kita hari ini Yalah, Yalah Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya bangkit dari kubur Dan ya Tuhan 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 Ya bangkit dari kuburinan Ya Tuhan Ya Tuhan Malu Tuhan Malu Tuhan Bertelur Semua lidah Menanggu です Kristus Adik-adik semua tahu apa itu Pasca? Pasca adalah hari di mana Yesus telah bangkit. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan, pada awal-awal paginya, hari Sabat atau hari Minggu, ada Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur Yesus. Mereka-mereka ini adalah perempuan-perempuan yang pertama pergi ke kubur Yesus. Sambil ke kubur Yesus, mereka telah membawa minyak. Minyak ini bertujuan untuk meminyaki tubuh Yesus sebagai tanda penghormatan mereka. Kepada Yesus. Sedang mereka dalam perjalanan, tiba-tiba ada gempa bumi yang kuat. Dan mereka sangat terkejut. Tiba-tiba mereka melihat seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Dan malaikat itu pergi ke batu yang besar itu. Lalu menggulingkan batu besar itu. Melihat hal itu, perempuan-perempuan itu terkejut. Lalu mereka pergi mendekat kubur Yesus. Mereka terkejut lagi karena mereka melihat ada malaikat Tuhan berjubah putih duduk di dalam kubur Yesus. Malaikat itu berkata kepada Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Lalu malaikat itu membawa mereka melihat tempat di mana Yesus dibaringkan. Melihat hal itu, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya tadi merasa takut. Tetapi malaikat itu berkata, Pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan dia telah mendahului mereka ke Gelilia. Di sana kamu akan melihat dia. Setelah mendengar hal itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain segera pergi meninggalkan kubur Yesus. Dengan perasaan takut dan gembira. Lalu segera menyampaikan pesan malaikat Tuhan itu kepada murid-murid Yesus. Mendengar hal itu, murid-murid Yesus sangat gembira. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini harus bersuka cita. Karena Yesus telah bangkit untuk kita. Yang walaupun pada saat ini keadaan kita yang tidak dapat pergi kemana-mana. Sebab dilanda COVID-19. Adik-adik jangan susah hati dan sedih ya. Tetaplah bersuka cita. Bergembiralah. Walaupun diam di rumah. Karena COVID-19 ini pasti akan hilang. Yang penting, adik-adik semua, tetaplah percaya Yesus. Setia pada Yesus. Setia berdoa. Dan setia baca Alkitab. Jadi, adik-adik janganlah takut. Ya, karena Tuhan Yesus telah bangkit. Tetaplah bersuka cita. Dan tetaplah jaga diri dan jaga kesehatan. Yang penting, teruslah bersyukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang telah bangkit untuk kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Terima kasih buat cinta kasih anugerahmu. Buat kami. Sehingga Tuhan telah bangkit bagi kami. Dan menjadikan kami anak-anak pemenang. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikanmu dalam hidup. Biarlah kami terus bersyukur. Tuhan telah bangkit bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hari ini, anki mata akan membawa anak-anak dalam membuat kraft tangan sempena hari pascah yang akan datang. Yang kita perlu adalah kotak dan dipotong memanjang begini saiznya dan dibuat salib begini ya. Di sini, anki sediakan dua saiz salib. Yang ini kecil dan yang ini besar. Dua salib kecil dan satu salib besar. Kemudian, kita perlukan pinggan kertas atau paper plate. Kita gunakan bagian belakang. Kemudian, dipotong suku. Daripada satu keping pinggan. Kita potong suku. Kemudian, potong begini untuk lubang guanya. Oke. Dan, potong dari sekeping kertas kotak bulat. Menjadi batu buling pada buah nanti ya. Kemudian, kita perlukan satu teping drawing block ataupun separuh daripada drawing block untuk kita lekatkan semua yang telah kita buat tadi. Sebelum kita lekat, kita warnakan kertas drawing block ini. Kita ukur. Dan kita akan lihat bentuk semi bulat. Kemudian, kita warnakan bagian di sini merah. Oke. Guna crayon. Seperti begini. Selepas kita gunakan warna merah, kita gunakan warna jingga, orange. Dan kita gunakan warna jingga, orange. bagian atas. Dan kita gunakan warna jingga. kertas yang berwarna begini ya. Kemudian, sekarang kita lekatkan. Mula-mula, kita ambil paper plate yang telah dipotong dan digunting begini. Kita lekatkan. Kita lekatkan. Di tepinya ya. kemudian, kemudian, kita ambil salib yang paling besar. kita letakkan. Kita letakkan. Dan salib yang paling besar, kita letak di tengah, di atas. Seperti begini. kemudian, kemudian, dua salib kecil. diletak di persebelahan dengan salib yang paling besar tadi. Oke, biarkan kering sebentar. kemudian, kita akan mendapatkan kerap tangan yang begini ya, anak-anak. Anak-anak tahu tak apa yang ini, yang anti-ajar ini? Ini adalah buah yang memulai Tuhan Yesus dikuburkan di dalam buah. Dan ini adalah salib yang di atas betul kota. Kemudian, yang disalib di tengah ialah Tuhan Yesus. Dan di sebelah Tuhan Yesus adalah penjenayah yang disalibkan. Kemudian, ini adalah batu guling untuk menutup pintu masuk ke tubuh Tuhan Yesus. Oke. Kita guling juga untuk membuka pintu. Oke, sekian. Terima kasih, anak-anak. Yohanis 3 ayat 16 Kerana begitu besar, kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Terima kasih, anak-anak. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan anak-anak semua, kita sudah sampai ke penghujung kebaktian pelayanan kanak-kanak gereja kita secara online. Saya percaya anak-anak semua diberkati lewat pujian dan penyembahan melalui khutbah yang telah disampaikan dan juga melalui aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan bersama-sama sebentar tadi. Saya percaya anak-anak semua telah belajar perkenaan dengan peristiwa 2000 tahun yang lalu di mana Tuhan Yesus telah mati di kayu salib bagi benebus dosa kita semua. Jadi anak-anak, sebelum kita akhiri kebaktian kita pada hari ini, mari saya mengajak kita semua berdoa bersama-sama. Mari kita pejamkan mata kita bersama-sama. Tuhan Bapak kami di syurga, sekali lagi kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapak, di mana Tuhan Yesus kami telah mengakhiri kebaktian kami pada pagi hari ini dengan penuh pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya kebaktian pada hari ini ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan atas firman-Mu yang telah membina, yang telah meneguhkan iman kami semua, khususnya untuk anak-anak gereja kami ya Bapak. Di mana Tuhan kami telah belajar tentang pengorbanan-Mu di kayu salib adalah kerana kasih setia-Mu bagi kami semua ya Bapak. Tuhan tanamkan mesej khutbah pada hari ini kepada anak-anak kami Tuhan Yesus supaya mereka terus tetap setia kepada Engkau, terus takut kepada Engkau dan terus mencari wajah Engkau sampai selama-lamanya ya Bapak. Tuhan kami serahkan anak-anak gereja kami yang mengikuti kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Begitu juga Tuhan Yesus yang tidak dapat bersama-sama dengan kami, kami tetap angkatkan mereka juga ke dalam tangan Engkau ya Bapak. Biar Tuhan Yesus Engkau terus memelihara mereka, Engkau terus melindungi mereka dari segala bahaya, khususnya Tuhan Yesus. Bagi pandemik COVID-19 yang melanda ini Tuhan Yesus, kami serahkan supaya pelindungan daripada Tuhan ada di tengah-tengah anak-anak kami ya Bapak. Tuhan ini doa kami untuk anak-anak kami pada hari, pada pagi hari ini ya Bapak. Kepada ibu bapak mereka kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Beri kekuatan, kebijaksanaan kepada mereka dalam mereka mendidik anak-anak ini Tuhan Yesus. Begitu juga kepada pastedina dan guru-guru pelayanan kanak-kanak di gereja kami ya Bapak. Tuhan kami angkatkan mereka juga ke dalam tangan Engkau, biar Engkau pakai mereka menjadi saluran berkat-Mu. Biar Engkau memberi kebijaksanaan, dan Engkau memberi kreativiti kepada mereka Tuhan Yesus dalam mereka mendidik anak-anak di gereja kami ya Bapak. Dan biarlah damai suka cita mengalir buat keluarga mereka juga ya Bapak. Tuhan ini doa kami, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dan pada pagi hari ini, kami sekali lagi, kami mengangkatkan puji syukur kami kepada Engkau ya Bapak atas anugerah-Mu yang senantiasa berkelimpahan dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami akhiri kebaktian kami dengan penuh pengucapan syukur sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian kebaktian kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati anak-anak semua. Terima kasih telah menonton!